Hai Oke Halo semuanya kembali lagi bersih hari masih channel IT Kampus HI Oke jadi kali ini di tengah harga yang sedang ya galau yang ternaik dan turun sebenarnya masih berada ya tapi cukup stabil aja dan kali ini kita nambah sedikit ya saya nyoba sih nyoba gitu kan nyoba merk Zotak 3060 LHR ya sudah lahir versi 2 tentunya 3060 versi dual event ini ternyata agak panas ya bisa dilihat di sini lihat jadi suhunya ini baru start mint bentar sih barusan sebelumnya udah pernah start juga ini baru sempet record jadi percobaan kali ini itu suhunya di lima empat lima tiga lima empat ya ya walaupun berjalan bentar ya idealnya lima lima lah sekitaran itu dibandingkan dengan 3070 lainnya kalau jauh ya jadi yang 3060 dari Zotak ini terbilang panas ya dengan fan 4080 persen tapi suhunya lima empat hehehe jadi dia lumayan enggak dibandingkan temen-temen yang lainnya saya lihat kalau si AMD-AMD nya terbilang masih cukup adem lah ya 50 53 dan sebagian sebagian 52 nah si Zotaknya sendiri itu 54 derajat yang paling tinggi diantara yang lain-lainnya di punya gimana nih dia padahal posisinya tuh dia posisinya kayak gini posisinya tuh jadi posisinya enggak ditaruh di atas rig masih di bawah posisinya tinggal taruh di atas rig posisinya masih di bawah dan harusnya di sini dapat air flow yang lumayan sih walaupun enggak dapat semburan juga tapi ini lumayan tendangan dari atas itu udara fan nya lumayan dapat sih sama seperti yang ini main yang ini saya kasih coba pasang di atas itu juga enggak terlalu banyak mengaruh perbedaannya jadi yaudah di bawah aja deh dong biar enak lihatnya kalau taruh di atas itu enggak kelihatan jadi kalau ke sini masuk ruangan itu enggak terlalu kelihatan enggak langsung kelihatan kalau ini kan langsung kelihatan si monster-monsternya enggak jadi ini 37 di akhirnya udah ini pakai satu fan aja sih di atasnya yang 2 fan nya saya pasang di sini ini saya pasangin ke sini 2 fan nya kembali ke tapi kiri 3060 3060 polos ya speednya di sini itu dapatnya sekitar 42,7 49 ya 49,7 suhunya 54 untuk potnya itu 119 watt kurang lebih paling tinggi 120 watt-an lah gitu kan ini single ya jadi saya nggak cobain dual belum jangan cobain dual lagi karena terakhir dual itu alepium udah nggak work belakangan ini dual caspa kayaknya menggoda nanti mungkin kedepannya akan kita cobain ya nanti kalau misalkan worth it kita akan buat videonya Oke untuk itu buat yang belum subscribe ya subscribe lah ya biar dapat informasi terus update-nya terus Bagaimana perkembangannya kita dan kali ini update-nya itu full sebenarnya ini jadi slot di bumunya udah full slot 12 slot udah full semua terpakai sama ya invidianya cuman dua aja baru koleksi dua aja invidianya sama ini 3060 dan ini 3070 Ti mungkin kedepannya nanti lihat aja kita akan coba lihat situasi dan kondisinya gimana keuangannya dan harganya juga tentunya ya gitu Oke mari kita coba lihat ke atas ya ada apa aja Oke ini penampakan dari atas ya saya naik ke atas kursi jadi di atas dan ini dia 3060 dari Zotac gaming versi dua fan enggak ada apa-apanya di belakang enggak ada apa-apa jadi ini terbilang cukup panas ya di suhu dia 15 fans segitu tapi wajar sih ya Zotac gaming dan dual fan juga baru kan enggak tiga fan kayak ini kalau ini kan tiga fan nih tiga fan dan energi fan MSI gitu ya beda lah beda-beda lah lumayan berbeda Oke kita ke atas eh jadi ya kemarin VGA yang bermasalah itu udah kita service dan kebetulan Alhamdulillah itu udah cukup baikan kalau masalah VGA nya yang ini ya ini ada tandanya nih ya oke udah baikan udah jalan lagi jalan jadi sekarang itu totalnya ada berapa gitu ya 570 amd-nya lumayan banyak nih semuanya AMD kebetulan sebelumnya itu pecinta AMD sih jadi suka operasi AMD karena kalau Intel itu Intel lagi Intel beda-beda as belum kita pakai belum kita coba isunya sih enggak worth it jadi kalau GIFORCE GIFORCE itu RTX atau GTX itu menurutku ya settingnya itu enggak terlalu beribet amat gitu kan ya enggak terlalu banyak elemen yang mesti setting gitu tinggal jalan aja langsung gas dan suhunya ya tergantung brand kalau brand-brand yang lumayan dan tiga fan itu otomatis udah dingin udah jalan kayak gitu aja udah enggak perlu oprek-oprek segala macem OC nya mau turunin memory statenya ataukah kok statenya itu kan enggak perlu seperti itu sedangkan untuk AMD sendiri itu oprekannya malah lebih banyak gitu kan dan saya ini kebetulan lagi nyari yang versi AMD seri lama sih kayak 5000 series gitu AMD 5600 5700 gitu kalau misalkan nanti ada harga yang rekomendasi gitu saya akan coba lihat-lihat gitu kan kalau masih suhunya adem bagi saya enggak masalah sih kalau beli VGA kayak gitu tentu harus kita buka segel dan kita oprek gimana caranya lebih dingin nah itu yang perlu saya lakukan adalah gimana karena caranya GPU-GPU lawas itu suhunya lebih dingin gitu walaupun memang sebenarnya GPU lawas itu kelemahannya adalah di wattnya wattnya lumayan besar ya tapi harganya itu sangat menggiurkan dengan speed yang ya compare compare head-to-head lah dengan versi yang terbaru ya kalau yang terbaru itu memang pendingin lebih dingin gitu kan dan lebih awet juga lebih pasti tapi ya itu tadi rasanya kayak kurang tinggal aja seninya gitu kalau kita gak oprek-oprek jadi rata-rata VGA yang disini itu udah dioprek-oprex sudah diganti thermal paste thermal pad walaupun nggak semuanya juga pakai thermal pad sama thermal pes yang bagus kemarin kita coba-coba juga ada kingpin ada grizy ada artik ya sampai sejauh ini masih diunggulkan oleh kingpin KPX jadi kalau grizy crying out yang ekstrim belum coba sih ya karena harganya lumayan fantastis itu tapi untuk saat ini itu menurut kita paling durability-nya paling tinggi itu masih di kingpin KPX gitu oke ini pembahasannya jadi kemana-mana ya jadi nggak apa-apa jadi kalian bisa kalian update juga disini nah kalau kalian lihat ada PSU ini PSU ini jangan kalian pikir buat naruto VGA PSU ini fungsinya adalah buat fan ini buat fan ini 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 semuanya itu pakai PSU yang ecek-ecek gini ini juga ada nih saya pakai fan beda lagi nih kalau yang ini ini PSU yang ini buat power sih ini RTX 3070 Ti ini sama ada di atas dari 580 kalau yang ini itu dari PSU belakang sana tuh ya berantakan lah ya karena gimana ya dirapiin sebentar itu ntar oke 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 ya bagi saya sih yang penting jalan normal aja sih normal lancar aja kalau bisa 7 hari 24 jam non-stop gitu kan kalau bisa nggak ada error nggak ada apapun nggak ada restart terakhir rekor itu tertinggi cuman lima hari lima harian itu lumayan susah aja lima harian itu kalau nggak salah itu waktu itu mati lampu atau gimana ya jadi mati ya udah deh rekornya putus dan sampai sekarang belum tembus lagi rekor lima hari non-stop itu kalian gimana ada yang mungkin satu bulan non-stop wih itu mantap settingannya rekornya batis sudah OC sudah mantap eh ya Riknya udah lebih stabil gitu kan kalau supaya juga stabil listrik juga stabil itu mantep Oke guys jadi lanjut ini kita buka FOS nya langsung aja nih saya rekam banget gini aja jadi si Zotac nya adalah sini memori Samsung ya memori Samsung lumayan sih memori Samsung 360 LHR 12GB speednya 4975 suhunya sekarang 55 fan 80 watt 120 watt settingan kayak gini C nya memori nya 2650 Hai dapet speed segini ya 49,75 suhunya 55 suhunya kayaknya paling tinggi ya dibanding yang lain-lain ya iya dia yang paling tinggi sendiri dan karena posisinya deketan sama ini kayaknya ngaruh juga kesini ya nih harusnya memori nya itu 64 kemarin 66 sekarang naiknya 68 oke gitulah Hai dan ya ini sebenarnya ada apa-apa GPU nya mini rig nya jadi tanda nih nggak stabil sini juga dari sini nggak stabil saya lagi nyari settingan yang terbaiknya gimana karena itu yang bermasalah sebenarnya bukan si Jotaknya tapi kalau masalah ini tuh masalah di power power ya perlu kita cek lagi sih disini kan sudah keterangannya nih nih Phoenix yang reboot berarti Phoenix nya ada error disini gitu nanti next akan saya bahas gimana cara baca error ini cara baca-baca kayak gini ini errornya gimana nah bacanya maksudnya yang mana gitu yang perlu kita atasin yang mana gitu Hai dan si Zotak 3060 nya yang ini sekarang ya ya di sudut di kanan di situ 56 sekarang suhunya 80 fan nya 49 ya yang ini ini 470 lama fan nya 100 aja deh kalau mau ganti fan ya udah ganti aja fan nya pakai fan biasa aja Oke guys segitu aja eh terima kasih buat kalian udah nonton sejauh ini Hai terima kasih juga buat yang selalu dukung channel ini dan ya mohon maaf sebenarnya udah lama nggak upload lumayan cukup lama upload karena saya ada cukup beberapa kesibukan terutama saya lagi eh di weekend itu saya kuliah jadi eh Senin sampai Jumat itu muli Sabtu Minggu itu kuliah jadi waktunya lumayan saya mepet-mepet ya diusahain sebisa mungkin kita tetap upload tapi yaitu karena memang cukup lumayan susah bagi waktunya jadi saya coba prioritasin kuliah dulu untuk videonya saya akan coba usahain sebisa mungkin untuk upload minimal seminggu sekali Oke gitu aja terima kasih semuanya sampai bertemu di next video bye bye up 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 Terima kasih telah menonton!